Penhatian turis dan warga kota New York. Grup seniasal Bandung ini tampil di Times Square sebagai awal dari sejumlah penampilan lain mereka di berbagai kota di Amerika Serikat. Angklung pun menggoyang Times Square, pusat hiburan dan tujuan wisata di Manhattan dengan New York, New York. Salah satu lagu terkenal mengenai kota yang tak pernah tidur ini. Berbagai lagu terkenal dibawakan Tim Muhibah Angklung, kelompok anak-anak muda yang mencintai Angklung dari Bandung. Tim Muhibah Angklung berada di Amerika untuk hadir di dua festival. Magic Valley Fall Festival di Burley, Idaho dan World Folk Fest di Springfield, Utah. New York adalah kota pertama di Amerika yang mereka kunjungi. Ini kota gede banget gitu ya. dan kita main di Times Square itu kayak mimpi aja gitu. Kayaknya ini kita main di salah satu pusat dunia gitu ya dan kita bisa perform di sini tuh bangganya sudah tidak bisa diluliskan dengan kata-kata mungkin gitu sih. Pertunjukan angkung pertama di lokasi berdengsi ini juga dimeriakan dengan berbagai tari tradisional Indonesia. dan juga paduan suara. warga Amerika ini bahkan ingin mengunjungi Indonesia setelah menyaksikan pengampilan tim Muhibah Angklung. Dengan kehadiran tim Muhibah Angklung ini akan kita harapkan akan semakin dapat membuat warga Amerika Serikat itu lebih paham tentang Indonesia dan kalau sudah memahami Indonesia kita harapkan bisa mengunjungi Indonesia. Setelah New York, tim Muhibah Angklung akan tampil di Smithsonian, Washington DC. dari Times Square, New York Andira Inaya dan Mia Iman Santoso, VOA.